Tiga calon wakil presiden terus mempersiapkan diri menghadapi debat pada Jumat pekan ini. Debat Perdana Cawapres akan digelar di JCC Senayan dan mengangkat tema ekonomi. Saat bertemu kelompok buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kemarin, Muhaimin Iskandar mengatakan persiapan terus dilakukan jelang debat Cawapres. Muhaimin menyebut sudah selesai dalam tataran teknis hingga persiapannya hanya soal pendalaman materi. melalui aspirasi masyarakat yang diserap selama berkampanye. Cawapres nomor urut satu itu mengaku siap menghadapi debat. Belum tahu, kita itu masih belum punya bahan, masih merabah-rabah. Yang namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Terkait temanya, Kus, katanya menguntungkan Cawapres nomor urut satu? Enggak adalah, semua tema sama menguntungkan. Kalau tidak ada gitu, enggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di tengah kampanyenya menemui pelaku UMKM muda di Balikpapan, Kalimantan Timur, Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka menjawab singkat saat ditanya waktu siapannya menghadapi debat Cawapres perdana 22 Desember nanti. Gibran hanya menjawab singkat jika ia terus mempelajari materi debat. Saat berkunjung ke Padang, Sumatera Barat, Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menyatakan telah siap menghadapi debat kedua yang akan digelar KPU RI Jumat nanti. Tak ada persiapan khusus dalam debat Cawapres ini, karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi enggak bisa dijawab di luar, kan kita belum tahu apa pertanyaannya. Iya kan, tapi persiapannya. Pertanyaan itu kan diundi, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lah. Pokoknya siap aja lah, kalau ditanya apa persiapan. Siap, siap dalam artinya siap datang. Ada 11 panelis yang menyusun pertanyaan dalam debat perdana Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center JCC Senayan ini. Sebelas orang ini merupakan akademisi, birokrat, ekonom, dan perwakilan organisasi non-pemerintah. Di antara nama panelis, Agustinus Parasentian Toko, ekonom dan rektor Unika Atmajaya Jakarta. Ada pula nama Yoseh Rizal Namuri, direktur eksekutif CSIS, dan Henry Sapa Rini, ekonom KOR Indonesia. Lalu ada rektor Universitas Bengkulu, Retno Agustina Eka Putri, serta asosiat profesor fakultas ekonomika dan bisnis UGM, Popi Ismalina. Tema yang diangkat dalam debat ini adalah ekonomi, yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.